Wanita Iblis Jilid 11. Rupanya Tai Hang Sian Su juga terpengaruh oleh pernyataan jago tua itu. Ia agak gemetar lalu mim disiki seorang paderi kecil yang berada di sampingnya, undang keempat Hou Huat Kemori. Paderi kecil itu segera lari keluar. Setelah itu Tai Hang Sian Su berseru kepada Ngo Chong Hian. Jika Ngo Tai Hiap tahu akan hal itu, harap segera menunjukkan. Ngo Chong Hian menuding ke arah Siula M dan Si Dara Hian Song. Serunya dengan tandas, siapakah di antara saudara-saudara yang hadir di sini kenal pada Mirka berdua? Mendengar itu sering tak berbangkitlah Kak Tian Beng, Ngo Heng, jangan mim fitnah orang sewenang-wenang. Aku kenal saudara ini. Subotun perlahan-lahan mimandang pada Kak Tian Beng. Ia tertawa dingin tetapi tak mengucap apa-apa. Karena dirinya menjadi bulan-bulanan perhatian para hadirin, Kak Tian Beng berseru pula, aku berjumpa dengan saudara pui ini di gunung Kyo Kiong San. Kala itu gurunya sedang sakit keras dalam sebuah goha. Ternyata pengetahuannya terhadap diri Siula M hanya terbatas sampai di situ. Maka ia tak dapat menceritakan lebih panjang lagi. Silahkan Kak Heng duduk kembali. Loni hendak bicara sedikit dengan kedua si Cu itu seru Tai Hang Sian Su. Siula M nyadari bahwa walaupun Kak Tian Beng bertekad hendak mimbelannya tetapi jago tua itu tak mimpunyai kemampuan untuk mi lindungi. Maka berbangkitlah ia dan berseru, apa yang lo sancur hendak menanyakan, aku yang rendah bersedia menjawab. Ketua Siou Lim si itu rangkapkan kedua tangan dan berseru dingin, maafkan Loni. Dari perguruan manakah si Cu itu? Siula M merenung sejenak, jawabnya, guruku orang si Ciu bernama PWE. Singkat dan tegas Siula M memberi jawaban. Sehabis menjawab ia terus duduk lagi. Ciu PWE, Tai Hang mengulang nama itu. Tanya pula, apakah gurumu tak hadir di sini dengan pertanyaan itu jelas bahwa Tai Hang tak kenal dengan Ciu PWE. Tiba-tiba Tian Hang Totiang berbangkit, serunya, Ciu PWE adalah salah seorang dari empat jago pedang Kang Lam. Aku pernah bertemu dengannya. Apakah Ciu Tai Hiap tak datang? Tanya Tai Hang Sian Su. Sekalipun sudah tahu kalau jago Ciu itu tak na MPAK. Namun Tian Hang Totiang masih mi mandang sekeliling. Ruangan kemudian baru mi jawab, belum datang. Silahkan Tuheng duduk, kata Tai Hang. Kemudian ketua Siou Lim Si itu berpaling ke arah Siula M lagi, Siou Si Chu telah mampu melalui tiga buah pos penjagaan di belakang gunung. Apakah ilmu pedang Si Chu itu juga Si Chu peroleh dari guru Si Chu? Diam-diam Siou Lam tak puas atas sikap ketua Siou Lim Si. Masakan di hadapan sekian banyak tokoh persilatan, seolah-olah dirinya hendak diperiksa asal-usulnya. Namun pemuda itu masih menekan perasaannya dan menyahut dingin-dingin, apa yang ku pelajari memang banyak ragamnya. Selain dari guruku, aku pernah bertemu dengan seorang sakti. Pokoknya harap lo Sian Su jangan khawatir. Aku bukan orang benggak. Sebaliknya dengan orang benggak aku mim punya dendam sakit hati yang besar. Hadirku ke sini adalah hendak menggabungkan diri dengan sekalian orang gagah untuk menumpas gerombolan itu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki orang dan empat padri tinggi besar masuk ke dalam ruangan dengan mim bawa senjata. Melihat itu Siou Lim sengaja keraskan suaranya tentang dendam antara perguruanku dengan gerombolan benggak, rasanya Su Lo Ciam Pua dari Po Tukang tentu mengetahui sedikit-sedikit. Jika kurang percaya, silakan Lo Sian Su menanyakan padanya. Hanya inilah yang dapat ku terangkan. Namun bila Lo Sian Su masih tetap tak mempercayai, aku pun tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tai Hang ngalihkan pandangan pada Su Bo Tun, tanyanya, jika tak keberatan, sukalah Su Heng Su kami beri sedikit penerangan. Acuh tak acuh sambil Mi mandang ke atas tiang pengelari, menyahutlah Su Bo Tun dengan dingin, sudah puluhan tahun aku menutup diri dari pergaulan kaum persilatan. Tiga bulan yang lalu, dia datang ke Po Tukang dengan membawa So In Kim Chi. Sebelumnya ia datang, memang ada pula seorang anak perempuan yang muncul di Po Tukang. Rupanya kedatangan pemuda itu telah dikuntit orang. Tampaknya Su Bo Tun bicara dengan susah payah dan suaranya pun makin lama makin rendah. Pada saat mengecapkan kata-katanya yang terakhir itu, hampir seperti tak kedengaran lagi. Tai Hang Sian Su kenal akan perangai manusia aneh itu. Jika mendesaknya, mungkin akan menimbulkan kemarahannya. Maka beralihlah kepada Si U La M, ujarnya, bagaimana Lonnie berani mencurigai Si O Si Chu? Hanya Lonnie benar-benar mengagumi ilmu pedang Si O Si Chu. Saat ini yang berkumpul di sini adalah jago-jago kelas satu dari berbagai partai persilatan dan tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Maksud Lonnie, hendak Mi minta Si O Si Chu Mim pertunjukan kepandayan di depan orang gagah dari seluruh penjuru negeri agar kami dapat tambah pengalaman. Si U La M menima NG. Dalam keadaan dan tempat seperti saat itu, sukarlah baginya untuk menolak-ka. Maka ia Mi mutuskan untuk menerima permintaan paderi itu. Serentak ia berbangkit, ujarnya, karena Lo Sian Su yang menyuruh sudah tentu Wampu tak berani menolak-ka. Hanya saja Wampu pun ingin mengajukan permintaan, entah apakah Lo Sian Su sukami luluskan. Asal beralasan tentu Lonnie takkan menolak. Si U La M tersenyum lalu menunjuk pada Ngo Chong Hian, Wampuah hendak mohon agar Ngo Lo Chiampuah itu suka menemani Wampuah bermain-main. Tai Hang terkesiap, sahutnya, dalam hal ini, harus menanyakan persetujuan Ngo Tai Hiap. Kini sekalian orang Mi mandang ke arah Ngo Chong Hian. Jago tua itu tak dapat menghindar lagi, katanya, karena kau begitu Mi mandang teinggi padaku, terpaksa aku pun suka menemani segera ia perlahan-lahan maju ke tengah ruangan. Tiba-tiba Si U La M berseru nyaring, kita hanya sekedar bermain-main untuk saling menguji kepandayan dan sifatnya hanya tukar pengalaman. Jangan saling melukai. Kemudian ia Mi memberi pesan kepada Hian Song. Baik ia kalah atau menang, janganlah darah itu ikut campur. Hian Song tertawa, sudah tentu kau dapat menundukannya, masakan perlu ku bantu. Si U La M segera melangkah ke tengah. Keempat padri tinggi besar tadi segera berpencaran berdiri di empat sudut. Seolah-olah mereka hendak menjaga jangan sampai Si U La M mi larikan diri. It Chiang Tin Saem Siang Go Chong Hian sejenak Mi mandang ke arah hadirin, serunya, yang hadir saat ini terdiri dari tokoh-tokoh ternama dari 13 provinsi. Aku hendak mohon bertanya pada saudara-saudara sekalian. Pada masa ini kecuali ketua dari Beng Gak, siapa lagi yang menggunakan jarum Cip Jiao Soh itu? Suasana hening seketika. Tak seorang pun yang menyahut pertanyaan jago tua itu. Go Chong Hian mi lanjutkan pula, tetapi di antara para hadirin di sini, ada seorang yang menyimpan jarum maut. Walaupun tak berani mi mastikan bahwa Beng Gak telah mengirim Matu Matu ke sini, tetapi sukarlah untuk menghilangkan kecurigaanku. Jika nanti aku sampai mati dalam tangannya, harap saudara-saudara suka menyelidiki hal itu. Si Ula M anggap orang Cip Jiao itu berkeras hendak mi maka S.A. para hadirin supaya percaya bahwa ia, si Ula M, benar-benar Matu Matu Beng Gak. Dalam keadaan seperti saat itu, mi mang sukar untuk mi beri penjelasan. Sebaiknya ia menundukkan dulu beberapa orang setelah itu baru mi beri penjelasan. Mencabut pedangnya, pemuda itu tertawa nyaring, para lociampu sekalian, tentulah ada yang pernah bertempur dengan orang Beng Gak. Sebaiknya suka memperhatikan apakah dalam ilmu pukulan atau pedangku nanti, mirip dengan kepandaian orang Beng Gak atau tidak. Kemudian ia menatap ngergo Chong Hian, serunya, karena wampuan menyimpan sebatang jarum kutung ma ke lociampu lalu menuduh aku sebagai matu-matu Beng Gak. Rasanya lociampu tentu sudah kenalkan ilmu kepandaian orang Beng Gak. Dari gerak permainan wampuan nanti dapat menunjukkan ciri wampuan. Silahkan lociampu segera meloloskan senjata. Gou Chong Hian tertawa dingin, biarlah kulayanimu dengan sepasang tanganku ini. Si Ula M meragu dan hendak menyimpan pedang seraya berkata, kalau begitu, silahkan lociampu menyerang dulu. Gelar Ichiang Tin Saem Sian atau sebuah pukulan menggetarkan tiga provinsi dari Ngergo Chong Hian itu bukanlah suatu gelar kosong. Memang dalam hal ilmu pukulan yang mempunyai kepandaian yang istimewa. Dia telah berhasil memiliki ilmu pukulan Tiet Set Chiang atau pukulan pasir besi serta pukulan Tiok Yap Chiw, pukulan daun bambu. Tiet Set Chiang bersifat lunak. Selama berkelana di dunia persilatan, Gou Chong Hian jarang menemui lawan. Teringat akan Budi Siula M, buru-buru Kat Tian Beng berseru memberi peringatan kepada pemuda itu, ilmu pukulan Gou Tai Hiap telah menggetarkan dunia persilatan. Harap Pui Heng tetap pakai senjata sajalah. Gou Chong Hian berseru pula, selama hidup Sa MPAI 70 tahun, tak pernah aku bertempur mimakai senjata. Silahkan kau yang mulai menyerang. Baik Siulem menjawab dengan mainkan pedangnya dalam jurus Tian Maheng Gong atau Kuda Langit. Mencongklang di udara. Putaran pedang pemuda itu mimancarkan sinar berkilau-kilauan seperti petir menyambar. Gou Chong Hian terkejut. Mundur selangkah ia lepaskan sebuah tamparan. Sedang tangan kiri balas menyerang. Dalam beberapa bulan terakhir ini Siulem selalu berhadapan dengan musuh yang sakti. Maka makin banyaklah pengalaman yang diperolehnya dan makin tinggilah kewaspadaannya. Terhadap lawan, ia tak berani bersikap mimandang rendah. Walaupun tahu tamparan lawan tampaknya lemah tak bertenaga, namun tak berani ia menangkis. Mengikuti gerak putaran pedangnya, ia menghindar ke samping baru balas menyerang lagi. Pelajaran yang diterima dari kakek Hian Song yang sakti itu, meliputi berbagai ilmu pedang dari Partai Persilatan ternama. Sebentar ia gunakan ilmu pedang dari Hoa San Pei. Sebentar berganti dengan ilmu pedang dari Partai Kun Lun Pei. Setiap jurus yang dimainkan tentu merupakan ilmu permainan istimewa dari Partai Persilatan yang bersangkutan. Dalam waktu yang singkat saja, Gou Chong Hian sudah terdesak mandi keringat. Tiba-tiba Siulem bersuit nyaring dan tubuhnya mi lambung ke atas. Segumpal sinar pedang segera mengurung kepala Gou Chong Hian. Omi Tawut. Jurus Tian Ong Lo Jiok yang indah sekali. Tiba-tiba Tai Hang berseru. Baru ia mengucap begitu, sekonyong-konyong Siulem minarik pulang pedang dan mundur sampai lima langkah. Merah pada muka jago tua Gou Chong Hian. Tiba-tiba ia merangkap kedua tangan mim berisala em, serunya, ilmu pedangmu sungguh hebat. Aku tak mampu mi lawan habis berkata jago tua itu berputar diri lari keluar. Tai Hang cepat-cepat lintangkan lengannya mencegah, menang kalah adalah jamat. Mengapa Gou Tai Hiap begitu bersungguh-sungguh? Lengan ketua Siao Lim Si itu bagai sebuah palang besi yang kokoh sekali sehingga Gou Chong Hian tak dapat berjalan lagi. Subotun kerutkan kening mi mandang Siulem dengan tajam. Dari kerut wajahnya, jelas kalau ia merasa terkejut. Namun karena dia tak suka bicara, dia tak mau mengutarakan isi hatinya. Tai Hang mi mandang Siulem, ujarnya, maukah Siao Es Ichu mengeluarkan kutungan jarum Cip Jiao Soh yang ada pada si Chu itu? Siulem berpaling dan suruh Hian Song mengeluarkan kutungan jarum Cip Jiao Soh. Darah itu segera menyerahkan jarum pada si anak muda. Apakah jarum kutung ini yang disebut Cip Jiao Soh? Aku sendiri tak tahu. Silahkan cium pua sekalian mi meriksanya, kata Siulem sambil meletakkan jarum itu di telapak tangannya. Benar. Benar serentak terdengarlah teriakan bergemuruh mi menuhi ruangan. Siulem segera hendak menyerahkan jarum itu kepada Hian Song. Tiba-tiba Tai Hang Sian Su berseru, harap Siao Si Chu serahkan jarum itu kepada Lonnie. Siulem meragu sejenak tetapi akhirnya ia menghampiri ke tempat ketua Siao Lim Si, katanya, jarum ini pemberian seorang lociampuwa. Kami hendak menukarkannya dengan sebuah benda lain. Silahkan lociampuwa mi meriksa, tetapi setelah selesai harap kembalikan kepada wampuwa. Jika Siulem mengatakan bahwa jarum itu merupakan tanda undangan dari benggak untuk menghadiri rapat yang diselenggarakannya, tentulah urusan takkan berlarut-larut panjang. Tetapi dengan memberikan keterangan seperti yang diucapkan kepada Tai Hang itu, bahkan Siao Ye Aucu pun tertarik perhatiannya. Metu, Tai Hang berkilat-kilat mi mandang jarum yang berada di telapak tangan Siulem, serunya, jika Siao Si Chu khawatir Lonnie takkan mengembalikan, lebih baik Si Chu simpan saja. Ketua Siao Lim Si itu berhenti sejenak, lalu berkata pula, tentang asal usul jarum itu harap Siao Si Chu menerangkan yang jelas agar menghilangkan kecurigaan para hadirin. Diam-diam Siulem mengeluh. Suasana saat itu gawat sekali. Sekali salah bicara pasti akan menimbulkan bencana jarum. Disimpannya lalu tertawalah ia, tentang asal usul jarum ini, wampu benar-benar kurang jelas, ia berpaling pada Hian Song dan minta darah itu agar menceritakan apa yang diketahui tentang jarum itu. Siulem seorang pemuda cerdas. Sejak tempoh hari, memang ia sudah menduga kakek Hian Song itu tentu mempunyai hubungan dengan pihak bengdak. Tetapi saat itu Siulem sungkan untuk menanyakan pada kakek Hian Song. Sedang karena si darah masih kecil, juga sukar untuk mengorek keterangan. Tetapi kini di hadapan hadirin yang terdiri dari tokoh-tokoh persilatan di seluruh penjuru, di antara tokoh-tokoh yang sudah tergolong ciam pual, angkatan tua, itu tentulah ada seorang dua orang yang dapat membantu membuka tabir yang menyelimuti jarum kutung itu. Atas dasar pemikiran itulah maka Siulem lintas si darah bercerita. Serta merta Hian Song menghampiri Siulem. Suheng, kau menghendaki aku mengatakan bagaimana serunya. Memang wajar sekali pertanyaan darah itu. Karena sejak kecil ia hanya ikut pada seng kakek, tak taulah ia asal-usul dirinya. Maka ia bingung apa yang harus diceritakan. Siulem memandang wajah si darah. Sesaat timbulah rasa kasihannya, pikirnya, begitu ikhlas ia menaruh kepercayaan kepadaku, tetapi aku bersikap dingin kepadanya. Siulem menghela nafas, katanya, terserahlah katakan apa saja yang kau ketahui. Jika mereka tak percaya, kita pun tak dapat berbuat apa-apa. Si darah berkeliaran memandang kepada hadirin lalu berkata, jarum kutung ini ku terima dari kakeku dikala beliau hendak menutup meta. Beliau suruh aku menukarkan jarum itu dengan seseorang. Jarum itu supaya ditukar dengan sebatang pedang, dihadapan sekian banyak orang, darah itu tak lancar bicaranya. Maka setelah mengucap beberapa patah, ia pun berhenti lagi. Sekalipun begitu, cukup sudah untuk membangkitkan perhatian para hadirin. Tiba-tiba Tai Hang Mi minta pada Siulem, bolahkah Siow Si Chu Mi minjamkan jarum itu kepada Loni? Kali ini Siulem tak banyak bicara terus saja menyerahkan jarum. Tai Hang Mi meriksa dengan seksama sekali. Dari bekas kutungannya, jelas mengunjukkan bahwa bekas itu sudah lama sekali. Setelah menyerahkan kembali jarum itu kepada Siulem, berkatalah ketua Siow Lim Si itu, menurut pemeriksaan Loni, bekas kutungan jarum itu mungkin terjadi pada beberapa belas tahun yang lalu. Tiba-tiba Siow Ye Aucu berbangkit dan menghampiri ke muka Hian Song, siapakah namamu? Sejenak darah itu Mi mandang ke arah Siulem, kemudian menyahut, aku bernama Tan Hian Song. Tan Hian Song Tan Hian Song Siow Ye Aucu mengulang beberapa kali lalu bertanya pula, dapatkah Nona Mi beritahukan nama orang tua Nona? Hian Song kerutkan dahi, ia menggeleng, aku tak pernah Mi lihat wajah orang tuaku. Bagaimana aku dapat mengetahui namanya? Jawaban itu Mi buat Siow Ye Aucu terbeliat. Buru-buru ia mengaturkan maaf, maaf atas kelancanganku bertanya. Tetapi siapakah kiranya yang Mi melihara Nona selama ini? Hian Song pejamkan mata. Dua butir air mati menetes turun. Sahutnya dengan rawan, aku ikut pada kakeku. Kalau begitu Nona tentu tahu siapa nama kakek Nona yang mulia tanya Siow Ye Aucu. Di luar dugaan darah itu tetap gelengkan kepala, selain Mi beri pelajaran menulis dan ilmu silat, baik nama ayah bundaku maupun nama kakek sendiri, tak pernah beliau mengatakan kepadaku. Pernyataan Hian Song itu mendapat sambutan helaan nafas dari para hadirin. Siow Ye Aucu beralih Mi mandang Siula Em, serunya, karena saudara berbahasa Suheng Sumoai dengan Nona ini, tentulah saudara tahu tentang riwayatnya. Baru Siul Em hendak menjawab, Hian Song sudah mendahului, kalau aku sendiri yang tersangkut tidak tahu asal usul diriku, bagaimana Suheng dapat mengetahui? Apa perlunya menanyakan padanya? Para hadirin mengindahkan sekali pada Siow Ye Aucu yang dianggap sebagai ciampua. Maka tiada seorangpun yang lancang mengganggu pembicaraan jago tua itu. Siow Ye Aucu berbatuk-batuk berapa kali lalu bertanya lagi, walaupun tak tahu namanya tetap Nona tentu masih ingat potongan wajah kakek Nona itu. Agaknya Hian Song sudah mulai bosan mendengar pertanyaan Siow Ye Aucu. Ia berpaling kepada Siula Em, serunya, Suheng, mengapa orang tua ini ceriwi sekali bertanya tak putus-putusnya? Perlukah ku beritahukan? Siula Em tersenyum, Siow Lo Chiampu E adalah seorang angkatan tua dari Butongpei. Jika semua ai tahu, tiada halangan mim beritahukan kepadanya. Sebenarnya diam dia Em Siulem juga ingin mengetahui hal itu sendiri. Hanya ia segan untuk bertanya pada Hian Song. Hian Song berdiam merenung. Rupanya ia hendak mengingat-ingat peristiwa yang lampau. Padahalain saat ia berkata, ketika aku tahu apa saat itu kakek sudah tua sekali. Dia menderita luka berat. Setiap hari dia tentu gunakan waktu sepenuhnya untuk mengajar aku ilmu silat dan ilmu sastra. Tak pernah dia membicarakan lain-lain soal kepadaku. Dan aku pun tak tahu penyakit apa yang dideritanya itu. Tetapi ku rasa penyakitnya itu amat parah sekali. Siow Ye Aucu telah menumpah seluruh perhatiannya untuk mendengarkan cerita sidara. Ketika Hian Song tiba-tiba berhenti, segera ia bertanya, yang aku tanyakan ialah wajah kakek Nona dan berapakah usianya. Entah apakah Nona suka memberitahukan hal itu? Berapa usia tua kakeku itu? Ah, aku benar-benar tak tahu. Mungkin di antara delapan puluhan tahun, jenggotnya yang putih Mi manjang sampai ke dada. Tubuhnya kurus dan lemah. Siow Ye Aucu berdiam sampai beberapa saat. Kemudian ia menegas, apakah kata-kata Nona itu benar-benar sesungguhnya? Kalau sudah mau Mi memberitahukan kepadamu, masa aku bohong sahut Hian Song? Metus Ya Oye Aucu yang tinggal satu itu berkilat-kilat menyapu seluruh hadirin. Tiba-tiba ia mundur dua langkah dan merabat tangkai pedangnya. Di antara kalian berdua, siapakah yang kepandainya paling tinggi? Melihat jago tua itu merubah tangkai pedang dengan wajah Mi beringas, sekalian hadirin segera berbondong-bondong mundur dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Hanya Tai Hang Sian Su dan Subotun yang masih hidup tetap berdiri di tempat. Siulayan berpaling kepada Hian Song dan minta darah itu supaya mundur dulu, biarlah aku yang lebih dulu akan menerima pelajaran dari lociampuwa ini. Jika tak kuat, barulah sumoai yang maju katanya seraya mencabut pedang dan Mi langkah maju. Jago tua dari butong P itu pun lintangkan pedangnya di dada lalu berseru dingin, pertandingan ini menyangkut mati hidup. Harap jangan bersenda gurau. Siulam pun bersiap diri, silahkan lociampuwa Mi mulai. Mati pun wampuwa takkan menyesal. Aku mengembara di dunia persilatan tak begitu lama selama itu tak pernah ku turun tangan lebih dulu. Silahkan saudara yang mulai. Siulam pun tak mau banyak bicara lagi. Begitu getarkan pedang, segera ia menyuzuk ke dada Xiaoye Aucu. Xiaoye Aucu gerakan pedang. Seketika berhamburan segumpa el sinar pedang menabur pedang Siula M. Tering, seketika Siula M merasakan tangannya kesemutan. Pedangnya hampir terlepas. Buru-buru ia empos semangat dan mundur tiga langkah. Echersil Dejavu.wordpress.com.we blank. Tenang sekali Xiaoye Aucu mengangkat pedang lagi, kaki kiri maju selangkah, pedang menusuk ke muka. Tampaknya biasa saja gerak serangan itu. Tetapi yang hebat adalah gerakan kaki kiri yang maju mengikuti pedang itu. Benar-benar sukar dijaga. Siulam pun sudah siap. Dengan kerahkan seluruh tenaga ia maju menyerang. Pedang diputar laksana kitiran, sekaligus diserangkan pada tiga buah jalan darah Hian Im, Chiang Tai dan Kibun. Xiaoye Aucu tersenyum serunya, jurus Hwe Chiugin Hoa yang bagus. Pujian itu ditutup dengan menusuk ke tengah lingkaran sinar pedang Siula M. Dan begitu ujung pedang tergetar terpecah berhamburan menusuk si kulengan Siula M sebelah kanan. Walaupun Siula M bergerak lebih dulu, tetapi ternyata Xiaoye Aucu lebih cepat serangannya. Untuk kedua kalinya Siula M dipaksa harus loncat mundur lagi. Xiaoye Aucu tak mau mengejar. Dia tegak di tempat sambil lintangkan pedangnya. Serunya tersenyum, jurus Hwe Chiugin Hoa yang kau mainkan tadi, meskipun gerakannya tak salah, tapi tenagamu masih kurang cukup. Gerak serangannya pun kurang cepat. Pembukaan dan penutupnya tidak serasi. Sayang ilmu pedang yang begitu sakti, menjadi berkurang perbawanya. Dia M-Dia M Siula yang mengakui tajamnya pandangan jago tua itu. Memang dari kakek Hiansong, dia tak pernah menerima ilmu pedang yang lengkap. Maka tak dapatlah ia mi lengkapi setiap pembukaan dengan penutupannya. Siula M tenangkan diri sejenak. Setelah itu dia mengerang lagi. Pedang ditusukan ke kiri lalu dibabatkan ke kanan. Sekaligus ia lancarkan empat buah serangan. Kali ini bukan mi lainkan cepat, pun juga dilengkapi dengan penutupnya. Dan memang kali ini, Siouye Aucu tak semudah mi mecahkan seperti tadi. Tampak jago tua itu tegak mi matung. Pedangnya diputar-putar menjadi sebuah lingkaran sinar. Tering, 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 keempat serangan Siula M terpental oleh sinar pedang Siouye Aucu. Karena menderita kegagalan. Siula M mundur lima langkah. Pedang dijulurkan ke muka dalam sikap menunggu lawan. Tetapi ternyata Siouye Aucu tak mau menyerang. Dia tetap berdiri di tempatnya sambil lintangkan pedang. Ia mengangguk tertawa. Empat jurus serangan pedang tadi adalah merupakan empat buah serangan berantai dari ilmu pedang Butong Pei yang disebut Leng Hang Kepek Yaem, ilmu pedang 18 Angin Puyuh. Di dunia persilatan ilmu pedang itu dijuluki sebagai Tui Hun Toh Beng Kyaem, pedang mengejar roh perampas jiwa. Jika tenaga dan latihanmu sudah dapat mencapai keseimbangan, aku tentu sukar menghadapinya. Kata-kata jago tua itu mengandung nada pujian. Sekalian hadirin yang terdiri dari tokoh-tokoh persilatan ternama, pun kagum. Mereka tak nyana bahwa seorang pemuda yang berusia kurang lebih 20-an tahun, ternyata dapat memiliki ilmu pedang sakti dari Partai Butong Pei yang termasyur. Siula M tenangkan diri. Tiba-tiba ia maju menyerang lagi. Kali ini dia menusuk ke dada orang. Tampaknya gerakannya amat sederhana. Tetapi bagi Siouye Aucu yang dipandang sebagai seorang kiam seng, nabi pedang, tidak demikian. Tiba-tiba jago tua itu mundur dua langkah lalu putar pedangnya dengan gencar sekali. Seketika berhamburanlah bergumpa elgumpal sinar putih. Melihat gerakan pedang yang sedemikian dasyatnya, terpaksa Siula M tak berani menangkis. Buru-buru ia menarik pedang dan mundur ke belakang. Setelah dapat mengundurkan si anak muda, Siouye Aucu pun hentikan putarannya pedang. Ia mengangguk dan berseru mimuji, jurus etkat kengtian yang bagus. Itulah ilmu pedang istimewa dari partai Hoa Sanpei. Entah dari manakah saudara dapat mim pelajarinya? Pertanyaan itu menyadarkan Sioulem bahwa kini dirinya benar-benar telah mim punya kepandayan yang sakti. Di hadapannya sekian banyak tokoh-tokoh ternama, ia mendapat pujian dari seorang tokoh maca M. Siouye Aucu, mau tak mau ia gembira juga. Ah, lociampu keliwat mimuji wampu. Wampu benar-benar tak berani menerama pujian begitu tinggi. Tiba-tiba Siouye Aucu berkata, sekarang, aku hendak balas menyerangmu ia menutup kata-katanya dengan melangkah maju. Pedang dihamurkan ke arah kepala Sioula M. Sioula M terkejut sekali. Dilihatnya pedang lawan telah berubah menjadi ribuan batang pedang yang menyerang dari empat jurusan. Ia benar-benar bingung untuk menangkis. Dalam kebingungan tiba-tiba ia teringat akan jurus bikun bikjit, awan tebal menutup matahari, ajaran dari si kakek sakti. Serentak ia mainkan pedangnya untuk melindungi kepalanya. Kemudian ia geserkan kaki kirinya, setelah langkah ke samping sambil memutar pedangnya. Tering, tering, terdengar dering ujung pedang beradu nyaring dan tau-tau berhasilah ia keluar dari lingkaran pedang lawan. Siouye Aucu mendesis lirih. Pedang digetarkan dan ia pun menyerang lagi. Kali ini serangannya lebih hebat. Sedikitpun ia tak mau mimri ampun. Selain gencarnya sederas hujan mencurah, pun batang pedang telah disaluri lukang. Wut, 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 anginnya meneru-deru berhamburan di udara. Dalam sekejap saja kembali Sioula M terbungkus oleh sinar pedang. Melihat Sioula M tak berdaya, Hiansong tak karuhan. Dengan melengking, ia menyerbu. Melihat itu Taihang Siansu goyangkan tangan kirinya dan keempat padri tinggi besar tadipun segera berjajar-jajar menghadang si darah. Hiansong murka. Tanpa bicara apa-apa, ia gerakan kedua tangannya. Yang kanan menghanta M, yang kiri menutup. Pukulan dan tutukan itu mengarah bagian yang berbahaya. Ganasnya bukan main. Kedua padri yang berjajar di sebelah muka terpaksa mundur lalu menangkis. Mereka berempat adalah padri-padri Sioulin Si yang berkedudukan tinggi. Tak mau mereka berkelahi dengan seorang anak perempuan. Maka mereka pun tak mau balas menyerang. Hiansong berdiri tegak menunggu serangan. Tetapi karena lawan tiada bergerak, ia pun menyerang lagi. Ruang perjamuan yang tak seberapa besarnya itu tak menyempatkan orang menggunakan ilmu gintang. Maka jika hendak menolong Siula M, si darah harus menerobos hadangan keempat padri. Dalam kebingungan, Hiansong melancarkan serangan maut. Betapapun halnya ia harus dapat mim bantu Siula M. Kekalapan darah itu mim buat kimpat padri kebuakan untuk menjaga diri. Untung mereka mim punya kepandayan tinggi dan tenaga sakti. Hantaman mereka berempat, meneru-deru laksana badai prahara. Setelah beberapa kali serangan tak berhasil, Hiansong pun merubah siasanya. Tak lagi ia menyerang maju melahinkan cukup mim perhebat pukulannya. Keempat padri makin sibuk dan terpaksa mereka mim balas menyerang untuk mim lindungi diri. Tai Hang Siansu terkejut menyaksikan kepandayan Hiansong. Hampir ia tak percaya bahwa seorang anak perempuan yang begitu muda belia ternyata mim punya ilmu kepandayan yang begitu sakti. Dia biaya M ketua Siou Lim SI itu gelisah. Jika keempat hal huat itu tak mampu mengalahkan seorang darah, Siou Lim SI pasti akan menjadi bulan-bulan ejekan orang persilatan. Sedangkan sebagai ketua Siou Lim SI, ia tak dapat merendahkan diri untuk maju melawan seorang darah tak terkenal. Kegelisahan Tai Hang Siansu makin mimuncak ketika dilihatnya keempat padri terpontang panting tak mampu balas menyerang lagi. Sekonyong-konyong terdengar teriakan nyaring dan seketika taburan sinar pedang Siou Ye Aucu yang mi menuhi ruang, hilang lenyap. Sekalian hadirin mi mandang ke tengah gelanggang. Tampak Siou La Em berdiri di samping masih menceka el pedang. Tetapi wajahnya pucat lesi, kepalanya basah kuyuk mandi keringat. Sementara Siou Ye Aucu loncat ke sudut ruang. Wajahnya tenang sekali seperti tak mengalami kejadian suatu apa. Sekalian hadirin tidak tahu bagaimana kesudahan pertempuran tadi. Bahkan Hian Song yang sedang bertempur dengan kimpat padri tadi pun serentak berhenti. Tiba-tiba tubuh Siou La Em terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Dan huak, tahu-tahu ia muntah darah. Pui Suheng Hian Song menjerit kaget seraya lari menghampiri. Cepat-cepat ia menyanggapi tubuh Siou La Em agar jangan sampai jatuh. Kau terluka tanyanya penuh cemas. Siou La Em tersenyum, tak apalah. Aku hanya terlalu banyak menggunakan tenaga. Sebentar tentu akan baik sendiri. Mendengar nada suara si anak muda masih terang, legalah hati Hian Song. Tampak Siou Ye Aucu menghampiri. Wajahnya amat serius. Hening seketika. Semua metu dicurahkan pada gerak-gerik jago tua itu. Mereka berdebar-debar menantikan apa yang akan terjadi. Hian Song cepat merebut pedang Siou La Em. Dia siap mi lindungi anak muda itu apabila Siou Ye Aucu berani menyerang lagi. Tiba-tiba jarak empat, lima langkah, Siou Ye Aucu berhenti. Matanya yang tinggal satu, berkilat-kilat mi mandang si darah, silahkan nona menyingkir ke samping. Aku hendak bicara kepadanya. Bicara kepadaku, juga sama saja sahut si darah. Tiba-tiba Siou La Em melangkah dua tindak ke samping lalu mi beri hormat kepada jago tua itu. Apa yang lo ciampuah hendak mi beri petunjuk? Wampuai bersedia mendengar. Siapa yang mengajarmu jurus ilmu pedang untuk menangkis seranganku tadi? Tanya Siou Ye Aucu. Siou La Em berdiam sejenak, sahutnya. Ketika lo ciampuai tadi menyerang, aku hampir tidak dapat bertahan lagi. Tiba-tiba aku teringat sebuah jurus ilmu pedang. Benar. Memang dalam permainan pedangmu banyak yang mencurigakan. Pertempuran pada belasan tahun berselang di mana ketua gerombolan Bengga kamainkan ilmu pedangnya yang sakti, saat ini muncul kembali dalam ruang sini. Seketika gemparlah seluruh hadirin. Apa Siou La Em berteriak kaget, ilmu pedang yang kumainkan tadi serupa dengan ilmu pedang dari gerombolan Bengga? Siou Ye Aucu berseru nyaring, apakah ketua Bengga? Benggak sekarang ini sama dengan perempuan siluman yang menjadi pemilik jarum Cip Jiao Soh dahulu itu, sebelum melihat wajahnya aku tak berani menetapkan dulu. Berpuluh-puluh pasang meds menumpah ruah ke arah Siou Ye Aucu dan Siou La Em. Pernyataan Siou Ye Aucu itu benar-benar menggetarkan semangat para hadirin. Benarkah ketua Benggak yang menyelenggarakan pesta maut di lembah Kot Benggak itu sama orangnya dengan iblis perempuan pemilik jarum Cip Jiao Soh yang pernah mengegerkan dunia persilatan beberapa puluh tahun yang lalu? Sejenak Siou Ye Aucu sapukan pandangannya kepada hadirin, kemudian baru berkata lagi dengan pelahan, dari permainan pedang saudara kecil ini, aku sudah mempunyai kesan yang mencurigakan. Maka aku serangnya dia dengan gencar. Kepandainya memang hebat tetapi dalam hal tenaga dalam dia masih kalah jauh sekali dengan aku. Tetapi ketika dalam keadaan terdesak, dia tiba-tiba mengeluarkan kepandainya yang aneh. Mengapa lociampu menganggap permainanku itu aneh? Tanya Siou La Em penuh keheranan. Mataku yang kiri ini terluka dengan jurus itu. Maka terhadap jurus permainan itu kuingat jelas sekali. Berpuluh tahun yang lalu, aku mengasingkan diri di tengah gunung. Kucurahkan seluruh waktuku untuk menciptakan ilmu pedang guna menghancurkan jurus permainan yang telah menghilangkan sebelah mataku itu. Kuyakin aku telah berhasil menciptakan ilmu pedang yang dapat mengalahkan jurus itu. Tetapi siapa tahu ketika kau gunakan jurus itu, ternyata aku masih tak mampu menghadapi. Di A.M.D.A.M. Siou La Em teringat akan kata-kata kakek Hien Song tempoh hari, bahwa di dunia persilatan tak ada tokoh yang mampu menghadapi jurus ilmu pedang yang diajarkannya itu. Dan di dunia pun tak ada orang kedua yang memiliki ilmu pedang itu. Teringat hal itu di A.M.D.A.M. menyesal karena ia hanya dapat menguasai separoh bagian saja dari ilmu pedang sakti itu. Belasan tahun aku bersembunyi dalam pegunungan. Kucurahkan hidupku untuk menciptakan ilmu penghancur ilmu pedang itu. Rasanya di dunia memang tiada lagi orang kedua yang mampu menggunakan ilmu pedang ajaib itu kecuali si iblis perempuan. Maka jika saudara tak mau mengatakan siapa yang mengajarkan padamu, sukar bagiku untuk tak menaruh kecurigaan pada dirimu. Wajah Siou La Em mengerut serius. Dia balas bertanya, apakah lociampu wa mi mastikan bahwa yang melukai lociampu wa itu seorang wanita? Pernyataan Siou La Em itu mi buat sekalian hadirin terkesiap. Mereka tak mengerti mengapa si anak muda bertanya begitu. Aku takkan salah mi liatnya sahut siow ya ucu tegas. Siou La Em berdiam diri. Setelah memandang ke sekeliling hadirin, kemudian ya mi mandang kepada hyansong, sumo ai, tentang luka yang diderita tan lociampu wa, apakah beliau tak pernah mengatakan padamu? Si darah gelengkan kepala, tidak. Sejak aku besar, memang kakek menderita penyakit itu. Dia hanya kadang-kadang keluar mencari daun obat. Selebihnya dia tak pernah keluar dari kamarnya. Siu La Em menghela nafas, katanya pula, cobalah sumo ai ingat-ingat lagi. Apakah selama belasan tahun itu tiada orang yang pernah datang berkunjung pada beliau? Hyansong merenung. Beberapa lama kemudian baru ia berkata, rasanya pernah ada seorang tetapi waktu itu aku masih kecil. Ketika kakek bercakap-cakap dengan dia di kamar, samar-samar aku masih ingat. Orang itu seorang buta. Sejauh ingatanku, orang buta itu adalah satu-satunya tetamu yang pernah berkunjung pada kakek. Tetapi pun hanya satu kali itu saja. Selanjutnya tak pernah datang lagi. Siu La Em sejenak berpaling kepada si Oye Aucu itu kemudian menghadap si Dara lagi, tanyanya, cobalah sumo ai ingat-ingat lagi. Apakah yang mereka bicarakan dalam kamar itu? Kali ini Hyansong gelengkan kepala, waktu itu aku baru berumur sepuluhan tahun. Jika tetamu itu bukan seorang buta, aku pun tentu tak ingat lagi. Dia tinggal setengah hari di kamar kakek. Aku pun tak memasuki kamarnya. Biasanya begitu bangun pagi, kakek tentu mengharuskan aku berlatih silat. Hanya hari itu karena menerima si buta, ia menginginkan aku bermain keluar. Setelah si buta pergi, barulah kakek Mi manggilku pulang. Selain tetamu buta itu, apakah tiada lagi yang pernah berkunjung tanya Siu La Em? Tidak pernah. Ya hanya tetamu buta itu sahut Hyansong. Tiba-tiba Siu La Em mengajukan pertanyaan, sumo ai, ketika aku singgah di kedayemu, kulihat kedua tetamu itu tertutup jalan darahnya. Siapakah mereka? Rupanya Siu La Em lupa bahwa saat itu ia sedang berada dalam sebuah perjamuan yang dihadiri puluhan tokoh-tokoh ternama dari segenap penjuru. Ia tak henti-hentinya bertanya agar si darah dapat mengingat peristiwa yang lampau. Pernyataan Xiao Ye Aucu bahwa ilmu pedang yang dimainkan dari ajaran si kakek itu, ternyata sama dengan ilmu pedang wanita pemilik jarum Cip Jiao Soh. Keinginan untuk menyelidik hal itu besar sekali. Hyansong tersenyum, ih, kau masih ingat peristiwa itu ya, siapakah yang menutup mereka tanya Siu La Em. Siapa lagi kalau bukan aku jawab Hyansong, tetapi hal itu tiada hubungannya dengan kakek. Kedua orang itu cengar-cengir hendak berlaku kurang ajar kepadaku lalu ku tutup jalan darahnya. Jadi tak ada sangkut pautnya dengan kakek. Sebelum kakek bangun, mereka sudah ku lepas lagi, tiba-tiba darah itu agak tersipu-sipu, ujarnya, Eh, waktu itu aku pun mim bohongimu, karena mim beritahukan padamu. Kalau kakek sedang ke pasar. Sebenarnya di waktu itu kakek berada di rumah. Lukanya sedang kambuh. Tanda petik. Tiba-tiba seorang paderi tergopoh-gopoh masuk ke dalam ruangan. Dia memberi hormat di hadapan Taihang Siansu. Setelah mengucap beberapa patah kata dia lalu keluar lagi. Hal itu agak mim buyarkan perhatian para hadirin. Kini perhatian mereka ditujukan kepada Taihang. Mereka duga tentu terjadi sesuatu yang penting. Ketua Siaulim SI itu menyapukan pandangannya pada para hadirin lalu bertanya, di antara saudara-saudara, siapakah yang kenal akan Tian Kichi Gan Lengpo? Walaupun Gan Lengpo jarang keluar di masyarakat ramai dan karena sikapnya yang dingin, orang segan berhubungan dengannya. Namun setiap orang persilatan tahu akan tabib sakti. Tiba-tiba Tianhang Toti yang menyelutuk, aku pernah berjumpa dengannya. Tetapi dia sudah berubaha pikirannya, agak tak waras. On Mi Tohut seru Taihang Siansu, apa dasarnya ucapan Tuheng itu? Rombongan kami telah menyaksikan sendiri. Tentulah tak keliru. Benar, aku pun melihat sendiri teiba-tiba golok sakti lokun berseru. Diaem-diam siulaem gelisah. Jika tabib gila itu masih kenal padanya dan dihadapan hadirin Mi minta kembali peta telaga darah, tentulah akan timbul kerunyaman. Taihok berpaling kepada kedua muridnya yang berada di samping, minta pada ruang tatmuan agar mengirim dua orang untuk Mi bawa tetamu itu masuk. Kedua paderi kecil itu melakukan perintah. Siowye Aucu bertanya kepada Tianhong, apakah Tiki Chugan Lengpo itu yang disohorkan dunia persilatan sebagai tabib sakti murid dari Lohian? Belum Tianhong menyahut golok sakti lokun sudah mendahului mengiakan. Karena saudara kenal padanya, apakah desas dasus yang mengatakan dia itu murid Lohian? Memang benar. Lohkun mengurut-urut jenggotnya. Pada lain saat ia berseru, hal itu memang sukar dikata. Menurut kabar yang tersiar, memang Gan Lengpo pernah berjumpa dengan Lohian. Tapi Lohian itu macam em naga sakti yang penuh diliputi rahasia. Banyak cerita di dunia persilatan mengenai dirinya, tetapi selama itu tiada yang dapat memberi bukti. Hingga tokoh Lohian itu seolah-olah hanya hidup dalam cerita saja. Mungkin Gan Lengpo benar-benar telah berjumpa padanya atau mungkin juga dia hanya mengaku aku sebagai murid Lohian agar namanya terkenal di dunia persilatan sebagai tabib. Dia tak menduga bahwa dengan itu bakal dibanjiri oleh orang-orang yang hendak minta pertolongan. Mungkin karena kewalahan akhirnya ia lari menyembunyikan diri di gunung Kiyo Kiyong San. Karena Lohian dipandang sebagai orang jago tua yang banyak pengalaman, maka tiada seorang pun yang mengusik pembicaraannya. Satu-satunya yang berani nyeletuk adalah Xiaoye Aucu, tanyanya, Loheng tinggal lama di Kang Laem. Entah apakah pernah dengar tentang peta telaga darah? Lokun Mingur turut jenggot, tertawa, para hadirin di sini, kebanyakan tentu sudah mendengar cerita peta telaga darah itu. Tetapi benda itu pun serupa halnya dengan diri Lohian. Ceritanya memang ada tapi yang pernah melihat sendiri, mungkin tidak ada, tiba-tiba ia berhenti karena merasa kelepasan umong. Buru-buru ia berseru, tetapi. Entah siapakah di antara saudara-saudara yang pernah melihat peta telaga darah? Jantung Xiaoye berdebar keras. Buru-buru kini berpaling karena takut tak dapat menguasai perasaannya. Memang pertanyaan Lokun itu membuat suasana hening lelap. Tidak ada seorang pun yang membuka mulut. Setelah beberapa lama tidak ada yang menyahut, Lokun hendak bicara lagi. Tetapi tiba-tiba Subotun batuk-batuk dan berbangkit perlahan-lahan. Kini sekalian hadirin mi mandang kepadanya. Tetapi ternyata Subotun hanya bergeliat pinggang lalu duduk kembali. Memang kaum persilatan telah mengetahui bagaimana watak orang Shisu itu. Tak seorang pun yang suka cari perkara padanya. Maka tingkah lakunya yang aneh itu pun dibiarkan saja. Xiaoye Aucu kerukan kening lalu berpaling kepada Taihang Shiansu. Aku hendak mohoan tanya kepada Taihsu. Taihang mim persilahkan. Silahkan Xiaoye Aucu kerukan kening lalu berpaling kepada Taihang Shiansu. Ah, janganlah Taihsu menyebut dengan panggilan begitu. Aku adalah kawan Suheng Taihsu, maka kita ini sama tingkatan. Baiklah. Silahkan Xiaoheng bertanya, kata Taihang Shiansu. Kata Xiaoye Aucu, Enghyong Taihwe kali ini, bertujuan untuk menghadapi gerombolan Benggaka. Untuk menyelamatkan dunia persilatan dari bahaya keganasan. Yang mi menui datang dalam pertemuan ini harus mempunyai tujuan dan tekat yang sama. Sehidup semati dan senasib seperjuangan. Semua harus berlaku jujur. Di antara saudara hadirin, jika ada yang tahu tentang peta itu, sebaiknya suka mengatakanlah. Metus Subotun menumpah pada Xiaoye Aucu, katanya dengan nada dingin. Apakah damperatan Xiaoheng itu ditujukan pada aku? Harap jangan salah paham. Maksudku tak lain hanya mengharap agar saudara-saudara sekalian suka mencurahkan isi hatinya secara terbuka. Dengan begitu kita mempunyai kemungkinan untuk mencari jejak ketua Benggak. Pengetahuan itu akan menjadi pegangan kita di dalam menghadapinya nanti. Seumur hidup aku tak pernah mengatakan sesuatu yang tak mempunyai dengu Subotun. Karena menghadapi seorang tokoh seperti Xiaoye Aucu, Subotun pun agak sungkan. Xiaoye Aucu menghela nafas. Pada saat ia hendak berkata, tiba-tiba muncullah dua orang paderi dengan mem bawa orang tua. Orang tua bertubuh kurus, mencekal sebatang tongkat bambu. Sekalian hadirin diam saja mengawasi orang tua kurus itu. Hanya Xiaoye Aucu yang diaem-diaem terkejut. Karena ia tahu orang itu bukanlah Ingan Lengpo sendiri. Begitu melangkah masuk, Gan Lengpo sapukan pandangannya sekeliling. Ketika matanya tertumbuk pada Xiaoye Aucu, tiba-tiba ia berhenti. Wajahnya merubah pegang. Xiaoye Aucu tergetar hatinya. Dia tahu kalau Tabib itu sudah mengetahui dirinya. Jika sampai dia, Gan Lengpo, mengatakan dirinya Mim punya peta telaga darah, tentulah akan menimbulkan kegemparan besar. Rupanya hadirin pun mulai Mim perhatikan gerak-gerik Gan Lengpo. Karena Tabib itu terus menerus Mim mandang Xiaoye Aucu, sekalian orang pun menjadi tegang. Xiaoye Aucu segera berpaling kepada Hian Song dan Mim manggilnya. Baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini. Suheng seru si darah seraya menghampiri. Darah itu memang cerdik tetapi sayang dia tak punya pengalaman. Apa yang dikandung dalam hati terus saja ditumpahkan secara kontan. Sebaliknya Xiaoye Aucu kelebahkan. Kata-kata terus terang dari si darah seolah-olah Mim beritahu kepada orang bahwa keduanya hendak melarikan diri. Bukan main tegang Xiaoye Aucu sehingga tubuhnya mengucurkan keringat dingin. Namun ia berusaha keras untuk tetap bersikap setenang mungkin. Apakah kau takut tanyanya kepada Hian Song dengan disertai senyum tertawa? Pertanyaan yang tepat sekali. Selain untuk menghindari kecurigaan orang, sekaligus dapat mim bakar semangat si darah yang terkenal keras kepala itu. Menyahutlah Hian Song dengan tegas, mengapa takut? Sekalipun mereka maju semua, aku pun tak gentar. Secara demonstratif, menyolok, siulam menepuk-nepuk bahu darah itu. Pemuda itu hendak melonggarkan ketegangannya. Tetapi lupa bahwa Hian Song seorang gadis. Tindakannya tak sesuai dengan tata santun hubungan antara pria dan wanita pada masa itu. Apalagi dilakukan di depan sekian banyak orang. Sekalian hadirin sama menyeringai Hina. Rupanya siulam menyadari tindakannya yang melampaui batas kesopanan itu. Buru-buru ia menarik pulang tangannya. Dilihatnya si darah pun kemaluan. Tetapi dibirnya mengulung senyum bahagia. Tiba-tiba ia berkisar menatap wajah siulam. Keduanya saling beradu pandang. Dalam anggapan Hian Song, siulam satu-satunya orang yang menjadi tiang sandarannya di dunia. Tindakan siulam tadi dianggapnya suatu pernyataan yang menyambut harapan si darah. Di hadapan sekian banyak orang dia begitu mesra kepadaku tentulah dia sudah menerima diriku sebagai kawan. Hidup antara pria dan wanita yang paling mesra dan akrab hubungannya adalah di antara suami istri. Ah, memang aku goblok sekali. Dia sudah mencintai diriku mengapa sedikitpun aku tak menyadari demikian pikiran yang menghinggapi benak Hian Song saat itu. Engkau lah em, kalau kita berdua sa MPAI kalah menghadapi sekian banyak orang, tak apalah. Bukan kita yang harus malu, tetapi merekalah katanya. Ia berusaha untuk membesarkan hati siulam. Tiba-tiba wajah Gan Lengpo menggersang menghela nafas lalu berteriak sekuat-kuatnya, Hiateto, Hiateto, tiba-tiba ia rubuh terkapar di tanah. Taihang kerutkan alis berseru pelahan, Omi Tohut, ia mi lesat ke tempat Gan Lengpo menyambar tubuh tabib itu. Sekalian hadirin terkejut. Sedang Xiaoye Aucu pun segera menghampiri untuk memberi pertolongan. Setelah diurut-urut beberapa saat, jago tua itu menghela nafas, mengapa detak nadinya lemah sekali. Ah, tak kukira kalau tabib yang termasyur sakti ternyata tidak mampu mengobati dirinya sendiri dengu Subotun. Kata-kata itu benar-benar tidak simpatik. Sekalian hadirin tak puas mendengarnya. Xiaoye Aucu berpaling kepadanya, apakah Suheng kenal padanya? Jawab Subotun dingin, dia mi mempunyai nama besar sebagai tabib sakti, tetapi diragukan kepandainya tak sepadan dengan namanya. Bagaimana Suheng tahu tukas Xiaoye Aucu dengan wajah agak mengerut? Jika dia memang pandai ilmu obat-obatan tentu tak perlu ngerepotkan Xiaoheng. Xiaoye Aucu mi mandang tajam kepada Subotun, matanya mim bertik kemarahan. Sekalian hadirin gelisah. Kedua orang itu merupakan tokoh-tokoh yang sakti tetapi berwata aneh. Jika mereka sampai bentroh, dikhawatirkan pertemuan besar itu akan mengalami kegagalan besar. Menurut pendapat Xiaoheng, bagaimanakah keadaan Saudara Aiguan? Apakah dia ada harapan tertolong buru-buru Taihang menyelah? Dia lama kehilangan kesadaran pikirannya. Dan karena kurang beristirahat, badannya lemah sekali. Tetapi bagi seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, takkan menderita begitu apabila tak mengalami penderitaan batin yang hebat. Tiba-tiba Lokun menyelutuk, pada beberapa bulan terakhir ini, di wilayah Kanglam telah tersiar berita tentang munculnya peta telaga darah. Dan menurut kabar, Tikicu Ganglengpo itu merupakan ahli waris dari Lohian yang diberi peta itu. Pemimpin golongan hitam Xiaobinit Tiawan Kiyogui pernah membawa anak buahnya ke Kiyo Kiyongsan. Aku dan Tianhangtoti yang pun menuju ke gunung itu juga. Di tengah jalan telah berpapasan dengan dia, Ganglengpo. Keadaannya sudah tak karuhan. Rambut terurai kusut, pakaian compang camping dan tingkah lakunya limbung. Lokun berhenti bicara. Apa yang diketahui tentang diri si Tabib hanya terbatas sampai di situ. Ia berpaling kepada Xiaolam dan berseru, saudara tentu tahu lebih banyak. Maukah kau mengatakannya? Dalam keadaan seperti itu, Xiaolam tak dapat menyembunyikan diri lagi. Karena hal itu pasti akan mempertebal kecurigaan orang kepada dirinya. Segera ia menuturkan pengalamannya selama beberapa bulan ini. Tetapi bagian mengenai peta telaga darah tak diceritakan. Diaturnya ceritanya itu dengan hati-hati sehingga tak menimbulkan kecurigaan orang. Sambil dengarkan cerita, Xiaoye Aucu menyalurkan tenaga dalam ke beberapa jalan darah di tubuh Ganglengpo. Berkat tenaga dalam sakti dari jago tua itu, tak berapa lama dapatlah Ganglengpo tersadar. Sejenak ia mi mandang kepada Xiaoye Aucu, lalu duduk bersila menyalurkan tenaganya. Kembali ruangan sunyi senyap. Tetapi hati hadirin tetap tak tenteram, penuh diliputi ketegangan menunggu Ganglengpo sadar. Diam-diam si Ulem berdoa agar kesadaran pikiran si Tabib jangan sampai sembuh. Karena sekali Tabib itu dapat mengingat peristiwa yang lampau, tentulah akan mengoceh, dan ia serta Hian Song pasti akan menjadi bulan-bulanan perhatian hadirin. Detik-detik penuh ketegangan itu benar-benar mencengkeram suasana pertemuan sehingga ketua Xiaoye Lim Si sebagai penyelenggara pertemuan itu pun tak dapat berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian ketua Xiaoye Lim Si itu segera berbisik-bisik suruh pelayan paderi-paderi kecil menghidangkan minum main dan makanan kepada hadirin. Dalam beberapa saat meja-meja yang tadi telah disinkirkan ke samping, diatur lagi. Sekian tokoh-tokoh pun segera mengambil tempat duduk. Xiaoye Aucu berhadapan dengan Siu Laem. Setelah hidangan selesai dihidangkan maka Taihang segera mengangkat cawan arak dan berseru, sejak kecil Pin Cheng, aku, telah menjalankan pantangan tak makan daging dan minum arak. Tetapi hari ini Pin Cheng sengaja melanggar pantangannya itu dan mempersembahkan arak kehormatan kepada saudara-saudara sekalian. Demi keselamatan seluruh kaum persilatan dan rakyat semoga Tuhan memberkai perjalanan kita ke benggak menemui undangan. Upacara yang penuh bernadabu di Asia itu telah menyentuh perasaan sekalian hadirin. Bahkan seorang tokoh berhati. Dingin maca M. Subotun pun ikut berdiri mengangkat cawan arak dan meneguk bersama-sama. Tiba-tiba Gan Leng Pomi buka matu, terus bangun dan duduk di sebuah kursi di dekatnya, ia menyambar sumpit, sendok, terus makan dan minum sepuas-puasnya. Dia tak mengacuhkan sekalian hadirin yang terheran-heran melihatnya. Sambil tundukkan kepala, ia mengganyang makanan dengan lahapnya. Ternyata dia kuat sekali makan dan minumnya. Hidangan yang berada di meja, telah diganyangnya habis-habisan. Siowye Aucu menghela nafas pelahan, serunya, siapakah di antara saudara-saudara yang kenal padanya. Lokun berpaling dan mi NGA matamati wajah Gan Leng Pomi dengan tajam. Serunya, orang limbung yang kami jumpai di gunung Kiyo Kiyong San Tempo hari, memang mirip sekali dengan dia. Tetapi kala itu wajahnya tertutup rambutnya yang terurai kusut masai dan pakaiannya pun tak keruan. Lain dengan saat ini, agaknya Subotun Muak mendengar keterangan Lokun yang tak banyak bedanya dengan yang tadi. Ia mendengus, menyambar cawan arak lalu diteguknya habis. Karena dengusan itu, Lokun buktikan kata-katanya dan berpaling mi mandang orang siswa itu. Taihang khawatir kedua orang itu bentruk. Buru-buru ia berbangkit, serunya, apakah menurut lo heng orang itu benar sin ih Gan Leng Pomi yang termasyur? Lokun terkesiap, sahutnya, memang dia mirip sekali dengan orang tua gila yang kami jumpai di Kiyo Kiyong San. Tetapi apakah dia itu Gan Leng Pomi, tak berani kupastikan. Hanya kalau menilik gerak-geriknya kemungkinan memang benar. Tiba-tiba seorang tua yang jenggotnya putih menjalar sampai ke dada, berbangkit, aku tinggal di daerah utara. Tetapi seringkali mendengar tentang Gan Leng Pomi yang termasyur sebagai tabib sakti dan berilmu sila tinggi. Tokoh semaca M itu tentulah mempunyai wibawa seperti seorang dewa. Tetapi orang itu tolol dan limbung mana sesuai dengan pribadi Gan Leng Pomi. Karena lo heng ini tak dapat memberi kesaksian yang pasti, sebaiknya tak usah kita perbincangkan lebih lanjut. Undangan Beng Gak sudah dekat sekali waktunya. Setiap detik, berharga bagi kita. Lebih baik kita segera rundingkan langkah untuk menghadapi Beng Gak daripada membicarakan seorang tua limbung yang tiada gunanya. Walaupun perkataan jago tua itu ditujukan pada pimpinan pertemuan, tetapi pada hakikatnya mengandung dam peratan halus pada Lokun. Lokun merah pada mukanya tetapi untuk beberapa saat tak dapat ia memberi jawaban yang tepat. Ia terlongong-longong, duduk berdiri serba salah. Dipandangnya orang yang mengancamnya tadi. Tetapi ia tak kenal. Melihat Lokun dalam kesukaran, buru-buru Kat Tian Beng berbangkit dan bertanya dengan tawar kepada orang tadi, karena kau heng sudah lama mendengar nama Gan Leng Pomi, tentulah juga sudah mengenalnya, bukan? Orang tua shiku itu tersenyum, apakah maksud Kat Heng bertanya padaku itu? Apakah Kat Heng masih takmi lupakan peristiwa kecil pada dua tahun yang lalu itu? Tadi aku berkata hanya sering mendengar kebesaran nama Gan Leng Pomi sebagai tabib sakti, tetapi aku tak mengatakan pernah melihatnya. Ah, terhadap Kyu Sing Tui Hun, sembilan bintang pengejar nyawa, kau Chin Hang yang termasyur di enam provinsi utara, masakan aku berani mengeca M. Hanya kalau kau heng menganggap kata-kata semaca M yang kewajukan itu tak sedap didengar, hendaknya janganlah kau heng tujukan pada lain orang juga. Kyu Sing Tui Hun kau Chin Hang tertawa dingin, dengan begitu Kat Heng memang hendak mim persulit aku? Penang-penang Kat Tian Beng menyahut, setiap hal tentu ada pangkal dan ujungnya. Manusia pun mempunyai hati yang baik dan buruk. Kau heng sendiri mengeca M orang seenaknya saja. Apakah hal itu? Apalagi ternyata kau heng hanya mendengar nama Gan Leng Pomi sebagai tabib sakti tetapi tak mengetahui tentang peta telaga darah. Tahu ujungnya tak tahu pangkalnya, dan toh sudah bangga setengah mati. Padahal apa yang diketahuinya hanya bagian luarnya yang kosong mi lompong. Berak, tiba-tiba terdengar suara tinju menghantah M meja. Karena marahnya, kau Chin Hang menghantam meja. Makanan dan minuman yang berada di meja itu pecah berantakan beterbangan kemana-mana. Melihat ketegangan itu, buru-buru Tai Hang Sian Su berseru, harap saudara berdua memandangmu kaloni dan duduk tenang. Segala apa dapat dirundingkan dengan tenang. Terima kasih telah menonton!